Halo, selamat siang umat manusia, balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified, Banyuangi Malam ini saya mau review satu unit, apa ya ini, udah pada tau kan pastinya ya Royal Enfield 500 Classic, motor ini terbilang keluaran baru ya, mungkin tahun berapa ya Masih baru lah, nggak yang Royal Enfield tua gitu, jadi, ownernya ini Mas Arfi, lokal Banyuangi sini Biasanya Enggal Modified selalu dari orang-orang jauh, baru beberapa kali ini aja ada, nggak beberapa kali sih Dan nggak baru juga, udah lama juga, cuma sedikit aja pelanggan yang dari Banyuangi Jadi jarang banget, katanya sih di Banyuangi Enggal Modified itu mahal Padahal kan nggak ya, murah banget Jadi langsung aja lah, kita review ini motornya Motor baru dateng, Mas Arfi ini pengen langsung dirubah total Nggak total-total amat, tapi maunya di custom biar lebih kelihatan ganteng gitu cuy Jadi, ini motor, perubahannya itu nggak begitu signifikan sebenarnya Cuma ada beberapa part yang harus kita ganti dan kita beresin lagi Dan yang paling sedikit merepotkan itu di bagian roda belakangnya Kenapa? Ntar bakal kita jelasin Oke, langsung aja kita bahas dari bagian depan dulu Stang, stang ini kita bikinin ulang Karena, kenapa? Bawaannya, originalnya stangnya tinggi dan terlalu lebar Dan Mas Arfi itu, tinggi badannya ya 11-12 lah dengan saya Jadi, nggak terlalu nyaman dengan stang tinggi yang lebar Karena, ya tangannya pendek cuy gitu Dan, yang paling utama di bagian jognya Yang tadinya lebih tinggi Dan ini mungkin teman-teman bisa bandingin ya dengan Royal Anvil yang standar Jognya udah kita turunin dan platnya pun udah kita bikin ulang Jadi, biar lebih enak lagi Dan ada masalah lagi nih di bagian jognya Kenapa? Ada salah satu part yang ngeganjol banget di kaki Tuh, jadi plus minusnya Royal Anvil bakal kita bahas di sini Dan, kemarin kita touring ke Mandalika Kebetulan, bareng Om Didi, route captain kita Itu paham banget dengan Royal Anvil Karena motor yang dipakai pun dia Royal Anvil selama ini Dia touring-touring kemanapun Dan, apa ya? Mungkin kayak dia, di-endorse gitu ya dari Royal Anvil atau gimana Tapi, orangnya care banget Dan, plus minusnya Royal Anvil kekurangan dan kelebihannya itu Kita bahas waktu itu Jadi, bakal kita bahas di sini Buat teman-teman yang mau beli Royal Anvil Oke Untuk bagian depan, lampu Ini motor dapetnya second Dengan lampu depannya, tadinya demaker Alah-alah gitu lah ya Jadi, kurang matching dengan bodinya yang klasik Tapi, lampunya kok terlalu rame gitu Akhirnya, kita ganti yang model standar Bentar, bentar, ambil kopi dulu Sambil ngopi, biar reviewnya lebih santui Karena ini bakal sedikit panjang lah Paling 20 menit Tapi, banyak ilmu sih di motor ini Dan, banyak ilmu tentang yang kita bahas kemarin bareng Om Didi itu Jadi, bagian depannya, tadinya dapet motor ini second Dengan lampu demaker Jadi, kurang sesuai gitu Akhirnya, kita ganti dengan lampu yang standarnya Bagian dalamnya, cuma kita bikin lebih terang Karena, ketika dipakai touring atau perjalanan malam Itu lebih enak Yang pastinya juga nggak bakal silau ya Untuk dilawan arahnya Lanjut Di shock bagian depan, kita masih pakai standarnya Standarnya Royal Anvil itu nyaman banget cuy Shock depan belakangnya serius enak banget Dan Masalah lagi di ketinggian Mas Arfi itu tingginya sama kayak saya Kurang lebih ya Kurang napak enak gitu kakinya ketika dua kakinya itu turun Dan Gimana ya, mau nggak mau motor itu harus sesuai Postur kita Biar kita bawanya lebih enjoy Lebih nyaman, lebih sesuai gitu Akhirnya, bagian dalam harus kita bongkar total Kita potong, kita atur ulang Kurang lebih ini bagian depan turun 5 cm Banyak drama hanya deh motor ini pokoknya Jadi Udah dipotong, engine guard udah jadi kan waktu itu Ternyata mentok cuy Setelah kita pendekin Akhirnya mau nggak mau engine guard bagian tengahnya kita kurangin Jadi nggak ada masalah engine guard ini tetap kuat Ketika roboh pun dia juga bakal ngelindungin mesin dan takinya Jadi nggak ada masalah walaupun bagian tengahnya ini Ini kelihatan ya, itu kita potong gitu Terus Sparkboard depan otomatis sudah kita bikinin Model klasik gitu ya Dengan bracketnya yang cakep banget Simple dan detail Untuk finishing dengan paduan warna sesuai motor originalnya Dan cakram setnya kita masih pakai bawaan dari Royal Envil Karena udah cukup banget ini Pakem Di remnya juga nyaman Nggak keras gitu Enak banget lah Nggak perlu dana-ana lagi Untuk bagian tromol dan cakram setnya Itu udah cukup dengan originalnya dari Royal Envil Untuk bagian rodanya Ban kita pakai Sinko E270 Atau Sinko Klasik Nama panggungnya dia Biasa lebih akrab di tengah kita Untuk bengkel-bengkel itu Swalu lagi Sinko Klasik gitu Ukuran 400 ring 18 Kenapa? Depan sengaja permintaan owner-nya Mas Arfi Itu Pengen bagian roda depannya lebih gede Dan Seharusnya bisa pakai ukuran 450 Tapi Masalah lagi Di covernya Sok Dia bakal mentok Dengan velg ukuran depan 250 Itu udah cukup banget Dan kalian nggak perlu ribet-ribet Untuk atur di bagian Kondom fork Dan segitiganya Seandainya mau dilebarin Bisa Mau pakai Ring 17 450 Atau ring 16 16 Depan belakang Pakai 500 Bisa Tapi otomatis buang lampunya Ganti segitiganya Itu memakan biaya yang cukup Lumayan Karena Banyak banget yang dirubah Untuk tangki Udah pasti standarnya Box kanan-kiri Kelistrikan Box aki Semuanya Bagasi Dan sebagainya Masih bawaan originalnya Tapi ngomong-ngomong Mungkin teman-teman Kok warnanya mengkilat ya Royal Enfield kan Dove-dove Agak glossy Dikit gitu ya Dan Ini Memang Udah kita clear ulang Jadi Permintaan Mas Arfi Maunya warna yang mengkilat Karena Ngobrol dengan saya Sharing Enaknya gimana ya Masinggal Gini-gini Gini-gini Kalau saya sih Lebih seneng mengkilat Kenapa Karena ketika motor Keluatan kotor Kusem dan sebagainya Kita lap-lap Kita Sunpolis Kita kompon Dan sebagainya Itu dia bakal mengkilat Jadi Kalau dove yaudah Gitu-gitu aja Keren Keren Emang Warna dove keren Banyak juga Saya bikin motor yang dove Tapi Kenapa lebih banyak Saya menyarankan motor Dengan warna yang mengkilat Atau yang super glossy Karena Dove itu Udah pemakaian beberapa lama Itu bosen Dan akhirnya Endingnya Pengalaman saya pribadi Dan Customer Itu minta di Mas Mau dicatulang dong Ganti warna yang Mengkilat aja Atau glossy Oke siap Oke lanjut Bagian belakang Sparkboard otomatis Bagian belakang kita bikin Sampai depan ujung bawah Dekat arm Ini cuy Sparkboard dari Yang kalau mau di-fet itu Press ya Jadi Dengan plat ketebalan 1,2 mili Galvanis Ini Gak ada lengkukan Lengkukan yang Gak sedap dipandang Jadi Teman-teman bisa Bisa cek lah Bagian dalamnya Cuy Itu halus Gak ada lipatan Gak ada Potongan-potongan yang Kurang enak dipandang Hal yang sepilih itu Ada hal yang Paling penting di Bagian Motor Atau bagian Pembangunan motor Itu salah satu Detailingnya Harus diperhatikan Tapi banyak juga Orang-orang yang Gak memperhatikan Sedetail itu Cuy Jadi Kelihatannya sepeleh Tapi begitu dipasang Dilihat ternyata Ya Begitulah Oke Lanjut di bagian Velg belakang Kita pakai ukuran 16 inci Dengan velg Lebar 300 Dan Bannya kita pakai Sinko E2 70 Lagi Sinko klasik Dengan ukuran 500 Ring 16 Tentunya Untuk tromol Kita masih pakai Originalnya Arm Pakai originalnya Cuman untuk Bracket Sepakbor Apa ya Cover stoplamp Dan sebagainya Itu udah Kita bikinin ulang Nah Di bagian roda belakangnya Ini cuy Itu drama banget Jadi kita jelasin ya Ini Di Bagian Belakang Mungkin teman-teman Udah pada tau ya Kalau Royal Enfield Itu rantainya Itu di Bagian Kanan Jadi Dramanya Ketika kita pakai Ban ukuran 500 Velg 300 Atau 350 Kalau 350 Udah mentok banget deh Kayaknya Mau gak mau Arm originalnya Harus kita rubah Jadi lebih dimekarin sedikit Dan dibentuk ulang Karena untuk Posisinya Dia Biar aman Dari arm Rodanya ya Dan Setelah kita rubah Bagian dalamnya Itu ada space cuman Satu senti kanan kiri Bahkan lebih tipis lagi ya Selama Asroda ngaitnya kita bener Dia gak akan gerak Dia gak akan kocah Jadi aman-aman aja Dan Yang pasti Masalahnya Di bagian rantainya Nih Di bagian rantainya itu Tipis banget Dengan Bannya Jadi Ya mungkin beda Berapa mili ya Ya 8 mili lah 8 milian Hampir 1 senti lah Jadi Yang usahain Buat teman-teman Yang main royal landfill Dengan rubahan Kaki-kaki lebih gede Pastikan rantai Harus benar-benar Sering di cek Karena ketika dia kendor Itu bahaya banget Karena bisa Kena di ban Seandainya udah diganti gede Gitu Bisa diakalin Gearnya di Geser ke kanan Seperti kita bikin di Ninja Pakai pro arm Dan sebagainya CB400 Pakai pro arm Harus digeser ke kiri Pakai velg 7 inci 7,5 inci Dan sebagainya Harus geser ke kiri Itu gak ada masalah Sebenarnya Cuman Akhirnya Costnya bakal nambah Gitu Dan Yang pasti Pengerjanya bakalan Lebih lama Karena tromol dari Royal landfill itu Gearnya Sistemnya ribet Gak bisa Seenak udel kita Mau digonta ganti Mau digeser Gitu Dan Ini bagian shock belakangnya Keliatannya originalnya Standar Tapi enggak Ini udah kita potong Jadi Pairnya kita potong Dan Asnya Bagian dalam pun Udah kita potong Kurang lebih Kalau gak salah 3 cm Jadi Ini lebih pendek 3 cm Daripada originalnya Gitu Dan Motor ini udah Di standar tengah Kita cobain ya Nih Tadinya Motor ini baru dateng Itu Gini Jinjit Nah sekarang Kaki udah bisa napak nih Kanan kiri Udah aman Nah Kalau Kaki kanan kita naik Kiri itu bisa dengan nyaman Kita turunnya Jadi Buah teman-teman Yang tinggi badannya Kurang mumpuni Seperti saya Jadi Pastikan Suspensi depan Dipotong Diatur ulang Dan Bagian belakang Diatur ulang Itu Bakal Kita lebih nyaman Maaf ya Sambil ngerokok Soalnya dari tadi Review motor Nggak berhenti-berhenti Jadi Pengen ngerokok lah Nggak apa-apa lah Nah Posisi stang Yang tadinya gini Segini ya Kayaknya Itu nggak nyaman banget Buat kita Posisi reading nyaman Tapi udah kita ganti Kita bikinin ulang Stangnya Lebih pendek Nih Posisinya Enak banget Nyaman banget Pas untuk orang Tinggi di bawah 170 cm Nih Dan Lanjut lagi Di Bagian kenal potnya Modelnya Memang sengaja Kita bikin original Tapi Ini udah Kita bikin total Jadi Engel modified itu By request lah Mau order kenal pot Kita layanin Mau order baut Kita layanin Apa aja kita layanin Selama barang itu Memang kita jual Karena ada juga Teman-teman kadang-kadang Wa ke admin Nah Nanyain mas Saya butuh Falk lamp Atau batok kepalanya C70 Atau street cup Dan sebagainya Dan itu Harus pre-order lama Kadang-kadang kita Nggak layanin juga Karena Mengingat Permintaan Unitnya Kita lebih banyak banget Ada 30an unit Untuk antrian street cup Jadi Kita tolak dulu Sementara Gitu Kenal potnya Dia adem banget Suaranya Gimana ya Ngebass Alus Ketika kita jalannya Digiring pelan Itu dia Nggak bakal Ngeluarin suara Alus banget Kayak kenal pot standar Tapi Begitu dibetot Dia bakal keluar Suara Tep 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 Ciri khas Royal Landfill Mantep banget Jadi Tapi nggak dijual Karena Kenal pot ini Emang belum kita jual Masal Karena Ntar lah Biar ada divisi Kenal pot sendiri dulu ya Ribet Ribet Bikinnya ribet Dan Kita bakal bahas Mesin Dari Royal Landfill Jadi Gini Royal Landfill Itu motor dari Pemirikan Inggris Teman-teman udah pada tau ya Tapi rumornya Bukan rumor Bukan rumor Tapi di Assembling Di India Jadi banyak yang bilang Kalau Royal Landfill India itu Gampang rusak lah Yang bla 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 Kalau menurut saya Nggak ya Sama aja Seperti Motor-motor Pabrikan Dari Suzuki Yamaha Yang Bukan build up Otomatis kita Rakit di Indonesia Jadi sama aja Ketahanannya sama aja Menurut saya Cuman Masalah hati aja Ketika India Dan Inggris Gitu aja sih Terus Untuk mesin nih Saya nggak begitu Yang paham-paham banget Dengan mesin Tapi Ketika ngobrol Dengan om Didi itu Pemakai Royal Landfill Udah lama Itu masuk banget Jadi kita ngobrol-ngobrol Gini mas Royal Landfill itu Motornya enak Iya enak Emang Ini kita pake Enak banget Recommended banget Tapi Kalau teman-teman Karakternya Seperti saya Yang nggak sabaran Yang suka Kebut-kebutan Yang suka Ugal-ugalan Itu jangan deh Nggak usah beli Royal Landfill Daripada Ketika beli Untuk Nyalip-nyalip Nggak sabar Betot aja Kayak motor spot Itu bakal Ngaruh di stang Dan pistonnya Gitu Jadi teman-teman Harus paham Karakter motor Yang lagi dibawa Seandainya motor spot Betot-betot aja Nggak ada masalah Tapi Kalau Royal Landfill Ketika pemakaiannya Sering dibetot-betot Dan giginya Nggak dikurangi Dan sebagainya Dia kayak Dipaksa Buru-buru lari Dia Nggak bakal Tahan lama Mesinnya Walaupun Nggak dalam arti Sebulan, dua bulan Setahun rusak Kayak enggak Tapi seharusnya Seandainya piston stang Itu ganti Tiga tahun Atau lima tahun Ketika pemakaiannya Kita Dibetik-betik terus Itu bakal Lebih cepat Digantinya Gitu loh Jadi Apa ya Setiap karakter motor itu Dengan spesifikasi Menya masing-masing Itu Pengaruh banget Di pembawaannya Motor Jadi Ini motor Saya sarankan Itu untuk Pakainya Slow Santai Biar lari-lari sendiri Dia bisa ngebut Bisa Saya bawa MT25 Waktu touring kemarin Dan Om Didi itu Pakai Royal Enfield Himalayan Yang berapa cc ya Saya lupa 400 atau Berapa ya Yang punya nya dia itu Itu Enak juga Walaupun Gini-gini Saya pakai MT25 250 cc Om Didi kalau nggak salah 400 cc ya Dia nyalip-nyalip Enak aja Yang sini nyalip lebih cepat Dengan 250 cc Walaupun kalah cc Tarikannya lebih enteng R25 pastinya Ya kan Memang dirancang Motor spot Jadi tarikannya lebih enak Tapi Saya rasa nggak Sampai merepotkan kok Seandainya bawa Royal Enfield 500 350 400 Dan sebagainya Itu Juga nggak mengkhawatirkan Nggak yang lelet-lelet banget Jadi tergantung Kalian bawanya aja Gitu loh Seandainya nih Kita jalan 40 KMJ Gigi kita lagi masuk 4 Atau 3 Langsung dibetot Mentok Dia nggak bakal Tahan lama ini Mesin Pasti bakal Sering ganti piston Dan stangnya Jadi Buat teman-teman Yang suka touring Dan sebagainya Bukan saya ngajarin ya Royal Enfield itu Rekomen banget Dipakai touring jauh Posisinya nyaman Tambah boncengan Yang dibonceng pun Juga nyaman Atau Solo touring Belakang Kasih Side brake Dan sebagainya Itu enak banget Motornya stabil Anteng Maksudnya halus Enak Tapi ya itu Pemakaiannya harus paham Yang dikiring Jadi Buat teman-teman Daripada nyesel Beli Royal Enfield Pastikan dulu Teman-teman Untuk Tau Karakternya Pengennya Bawa motor Seperti apa Dan pengennya Saya cocoknya Pakai motor Seperti apa sih Motor spot Atau klasik Itu Jadi Jangan sampai Salah beli Karena Keren Kalau bisa Beli semuanya Jadi seandainya Pengen lugal-lugalan Bawa yang spot Pengen santui Touring Jarak jauh Bawa yang klasik Mantap Gitu Nih Saya kasih Tau lagi Buat orang-orang pendek Ini ya Buat orang-orang pendek Harus mikir juga Seandainya mau beli Royal Enfield Royal Enfield itu Walaupun nyaman Enak Dipakainya Tapi ada hal Yang paling Saya suka Menurut saya pribadi Buat teman-teman Yang pemakai Royal Enfield Menurut teman-teman Gimana Ini motor Sudah saya pendekin Kurang lebih Totalnya 8 cm Dengan beban saya 70 kg Dia bakal lebih ambles Lagi ya Pastinya Ini kaki Oke Sudah enak Gini enak Tapi tau nggak Bagian mana Yang kurang nyaman Nih Bok aki Kanan-kiri lagi Bagian kanan Itu ada filter Udara dari Turtle body Atau karburatornya Nih Jadi Ketika kita Berhenti lama Atau bermacet-macetan lama Kaki itu Nggak bakal nyaman Karena ini mentok Jadi Seandainya teman-teman Mau beli Pastikan Ini dimodifikasi Ya Kita kasih sideback Atau gimana Aki Filter dan sebagainya Harus di custom ulang Jadi kaki Biar benar-benar Bisa enak Tapi ini Nggak akan ada masalah Untuk orang-orang Yang tinggi Di atas 175 Dia bakal gini Dia nggak bakal mentok Di paha kita Ini kita ngobrol Bentar Gini Itu udah ngeganjel banget Di kaki kanan-kiri Jadi Gimana ya Risih aja sih Nggak enak gitu loh Apalagi dengan Pemakaian yang Lama Jadi pastikan dulu Teman-teman Yang tinggi badannya Enggak tinggi-tinggi Banget Pastikan Untuk tes rate dulu deh Royal Enfield Dari temannya Gitu Jadi Jangan sampai salah Beli motor Oke Kita tes suara ya Kenalpotnya Jangan ntar Dibilang ngomong doang Ini Kenalpotnya Halus Tensionernya Dut-tut-tut-tut Khas banget Idaman banget lah Ini motor Pokoknya Nih Jadi Seandainya jalan pelan Dia itu Alus banget Tapi ketika ditarik Dengar gak suaranya Jadi ditarik itu Enak banget lah pokoknya Tapi Bear request ya Seandainya mau tetep alus Kenal potnya dan sebagainya Boleh Gak ada masalah Oke Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share Terima kasih banyak Semoga video-video dari Enggal Modified Bermanfaat buat teman-teman Dan jangan sampai salah bengkel Dalam memodifikasi motor kalian Jangan sampai harga gak sesuai dengan Motornya Jangan sampai Jangan sampai Buang duit yang sia-sia Jadi Silahkan masuk ke bengkel Manapun Siapapun Konsultasikan Keinginan Anda dengan baik dulu Konsultasikan Kemauan Anda Seperti apa Blah-blah-blah-blah Dengan biaya tertentu Deal oke Kerjakan Jadi komunikasi dengan Si bengkelnya itu Sangat penting sekali Jangan sampai Setiap hari ketemu Tapi Owner dan si Backbuildernya Itu gak nyambung Itu gak akan Jadi hasil motor yang sesuai Cui Bukan berarti yang setiap hari Bisa ketemu Dateng Ngelatin motornya Akhirnya motornya bisa ganteng Bukan berarti Saya yang di Banyuangi Atau teman-teman Yang di Kalimantan Yang di Papua Yang di mana Dan sebagainya Dapat customer dari Jawa Dari mana-mana By order By online Hasilnya motornya Gak sesuai Gak juga Balik lagi di komunikasinya Oke Terima kasih buat teman-teman Semoga video-video kita Bermanfaat Dan selamat Malam umat manusia Oh kopinya ketinggalan Bentar-bentar Bermanfaat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.